Setelah gempa dan tsunami yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu diperkirakan patahan atau sesar Palu Koro akan melewati jalur patahan wilayah Sorong, Papua Barat. Menangkapinya, Padang Meteorologi dan Klimatologi Geofisika BMKG Manokwari menghimbau masyarakat untuk tidak khawatir, namun waspadai diri menghadapi bencana. Wilayah Palu dan sekitarnya diprediksi masih menyimpan sejumlah ancaman bencana alam, pasca gempa dan tsunami yang terjadi pada Jumat 28 September 2018 lalu. Palu merupakan daerah yang dikelilingi patahan, bukan hanya patahan atau sesar Palu Koro, namun wilayah Palu dilewati jalur patahan besar lainnya, termasuk patahan Sorong dan patahan Australia yang perlu diwaspadai. Kepala BMKG Stasiun Rendani Manokwari, Deni Putirai, yang ditemui mengatakan, Untuk wilayah Papua Barat, terutama masyarakat di Kabupaten Manokwari, perlu menyadari bahwa wilayah Papua Barat merupakan wilayah rawan bencana gempa, karena berada di atas tiga lempeng dan sesar. Ditegaskannya masyarakat tidak perlu khawatir dengan informasi tersebut, namun juga perlu ada kesiapsiagaan dari masyarakat di Manokwari jika ada informasi waspada gempa dan tsunami yang dikeluarkan. Kepala BMKG Stasiun Rendani Manokwari, Deni Putirai, yang ditemui mengatakan bahwa kita di Indonesia, khususnya Kabupaten Manokwari, Kita harus menyadari bahwa kita ini termasuk dari ada orang yang berdana, orang berdana, orang berdana, khususnya di wilayah Manokwari yang sendiri, Kita berada di atas tiga lempeng, kemudian ada beberapa sesar-sesar juga yang berada di wilayah Manokwari. Terakhir ada sempat muncul sesar sorong, katanya ada hubungannya dengan sesar yang ada di palu. Yang perlu kita hadapi saat ini, kita berada di daerah yang merawan gempa, jadi kita secara pribadi, masing-masing, kita harus menyesiapkan diri untuk ketika ada bencana, apa yang harus kita lakukan. Jadi kita semua harus siap, siap itu. Deni mengaku potensi gempa dan tsunami bisa saja terjadi di Papua Barat, terlebih wilayah Manokwari, yang sering berpotensi terjadinya gempa. Namun lagi-lagi BMKG Manokwari belum dapat memprediksikan kapan hal itu terjadi. Melihat dari catatan BMKG, sejauh ini gempa yang terjadi di wilayah Papua Barat, sebanyak 80 kali gempa, dengan kekuatan di bawah 5 skala rikcer. Dan bahkan pagi tadi, gempa sempat mengguncang Kabupaten Kaimana, tetapi masih di bawah 5 skala rikcer. Menurut Deni, gempa harus tetap terjadi meski dengan kekuatan yang kecil, karena bila tidak sama sekali, daerah yang tidak tersentuh guncangan gempa akan berpotensi mengalami guncangan dengan kekuatan yang lebih besar, seperti yang terjadi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Potensi gempa di mana pun berpotensi, khususnya Manokwari berpotensi, hanya tidak bisa menentukan itu kapan waktunya. Saya sendiri ketika berpotensi di Manokwari, saya mulai menyusun, menyusun itu kapan terjadi gempa, di catatan saya, itu gempa yang ada di Papua Barat itu, yang sudah masuk ke catatan saya itu ada 87. 87, dimakan tadi pagi kalau tidak salah di Kaimana, ada di Kaimana, tapi itu semua di bawah 5 skala rikcer, semua itu gempa di bawah 5 skala rikcer. Jadi menurut saya, secara teori, lebih bagus lempas sering, tapi dia kecil-kecil, daripada tidak ada sama sekali. Tidak-tidak sama sekali itu yang bahaya, karena dia akan kumpul energi, jadi kalau dia kumpul energi terus tiba-tiba dilepas, berarti besar, itu yang bahaya, karena bencangannya sangat kuat kan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Rendani Manokwari menghimbau, masyarakat tidak percaya dengan isu-isu yang beredar sebelum dikeluarkan peringatan dini oleh pihaknya. Natalindo Kerewai mengabarkan.